oke teman teman resmi assalamualaikum mari kita simak dan belajar bersama baru setelah itu teman teman boleh main nah saat ini saya punya PR tapi tidak pelajaran matematika juga ini adalah Samsung A20 dengan kondisinya seperti teman teman lihat saya tekan power sekenceng-kencengnya tidak ada tanda-tanda kehidupan dan untuk seri atau name modelnya teman-teman bisa perhatikan di sana keterangannya SM205 itu tandanya ini adalah device Samsung A20 sebenarnya saat ini saya kurang sehat karena pinggang serasa mau patah nih kayaknya tapi ini dosa saya juga kena sering dodongkuan mungkin ini digalengan digalengan pesawahan atau parit sawah karena keseringan ngurak nih Oke kita lakukan pengecasan dan sama saja tidak ada respon apapun dengan charger yang type-c ini dibeda dengan Android pada umumnya saya bolak-balik pun hasilnya sama tidak ada respon apapun Oke kita lepas untuk bagian backdoor nya baik teman-teman jadi saya pernah mengalami beberapa kasus jadi bukan banyak sih ada beberapa tapi banyak kemungkinan di HP dipe Samsung seri A ini mengalami kendala di ICP yang konslet atau bisa saja jebol dan menyebabkan HP-nya mati total tapi untuk memastikan kita akan lepas semua baut-bautnya jadi pernah waktu itu saya mengalami dua di-page yang sama A30 sama seperti ini A20 untuk HP nya ampere nya di kalau diukur dengan power supply 0,3 ampere gantung kalau saya salah teman-teman bisa koreksi Oke pertama kita lepas untuk konektor baterai untuk memastikan HP nya benar-benar mati total jadi nanti takutnya crash kalau crash dibuka baterai dan dipasang kembali maka HP nya bisa hidup normal seperti biasanya tapi ini tidak kita lepas dan kita akan ukur dengan alat yang terdekat saja dulu ini dengan multitester digital ditakutnya HP nya konslet untuk di area jalur bibitnya oke ternyata tidak yang ini ground dan yang ini untuk jalur bibitnya padahal untuk diukur dengan power supply memang HP nya konslet dan teman-teman pastikan untuk baterainya posisi sudah terisi baterai eh few moments ya teman-teman saya sudah bongkar ini dan ternyata kita memang benar jadi IC yang tertutupi kaleng ini dibawahnya adalah IC PA atau IC RF di sana jebol teman-teman bisa perhatikan saya akan kasih zoom sama teman-teman nih di area putih itu adalah IC yang bocor ini jadi ini ibarat kata meledak kalau meledak sih terlalu ekstrim ya kayaknya ngomong tapi ini memang tuh jadi dari sini dia mengeluarkan api kemungkinan oke teman-teman sudah bisa lihat mungkin di kamera kurang begitu jelas karena peralatan saya apa adanya hanya dengan zoom kamera ini seperti ini nih tuh kalau disini terlihat tuh jadi ada sebesar jarum dia kita bocor ke dalam nah ini bisa dipastikan IC nya konslet sehingga menyebabkan HP nya tidak mau respons ketika di lakukan pengecasan atau kita tekan power karena untuk kerja dari CPU dan IC power nya mungkin bisa saja terganggu karena adanya konslet tadi oke kita lepas untuk IC power nya jadi kita akan buktikan bersama-sama setelah kita copot untuk IC power nya apakah HP nya bisa langsung hidup jadi untuk kameranya saya tidak akan pindah karena bukan males sih karena ini cangkeng atau pinggang nya lagi sakit loh jadi agak males sih pindah-pindah kameranya untuk cara membukanya teman-teman boleh lihat di video-video saya sebelumnya dan sekiranya HP HP video ini bermanfaat teman-teman bisa klik subscribe dan share ke teman-teman semuanya oke sudah terlepas dan ini adalah IC yang kita curigai rusak atau tersangkanya tuh ini adalah bekas dari bantalan timah yang kita angkat ini ini adalah bekas pencopotannya tadi baik sudah agak dingin kayaknya dan kita akan pasang atau rakit kembali ke papan seperti semula seperti ini dan kita akan coba tes apakah HP nya bisa langsung hidup dan nanti kita punya PR berikutnya jadi kita harus ganti IC PA yang kita tadi cabut karena untuk IC PA aslinya sudah sudah dipastikan rusak karena jibual tadi bismillahirrahmanirrahim nah tuh HP nya bergitar dan muncul logo Samsung berarti seperti dugaan saya memang IC PA nya yang mengalami kerusakan oke kita tunggu untuk proses loading nya aduh ada apa tuh di luar loh maklum ibu-ibu nah oke teman-teman sudah terbuka untuk HP nya dan bisa dipastikan mungkin sinyalnya sekarang tidak muncul karena IC nya kita angkat nih jadi ini adalah IC yang bermasalah menyebabkan HP nya mati oke rencananya saya akan bilang dulu sama yang punya dan kita akan nanti ganti di part kedua mungkin oke malah jatuh lagi tuh kemana tuh oke ini adalah IC nya jadi sebagai patokan untuk cari persamaan atau IC PA yang kompotibel dan support kita akan simpan yang penting HP nya sekarang bisa hidup tapi untuk sinyalnya bulat nah memang benar jadi kalau tapi saya juga suriga belum dipasang nih kayaknya untuk bagian antenanya kita akan pasang dulu nanti oke teman-teman segihan dulu untuk part yang pertama dan jangan lupa teman-teman klik subscribe like dan komen tentunya juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi seperti ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu doakan saya semoga sembuh nyeri cangkengnya soksing secara lehat sedaya enak lah selamat menikmati terima kasih selamat menikmati